Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini yang menjadikannya salah satu musuh Batman yang paling berbahaya. Inilah beberapa kekuatan dan kemampuan Joker berdasarkan komik dan ceritanya di film. Berkat keadaan mental yang tidak stabil, Joker bisa dibilang kebal alias tidak punya rasa takut. Atau bisa jadi, ia tak mengerti arti rasa takut itu sendiri, karena ia merasa segalanya tidak lebih dari sekedar lelucon baginya. Inilah yang menjadi sebab sulitnya mengalahkan Joker, karena ia tak pernah takut akan siapapun dan apapun yang dihadapinya. Diceritakan, awal mulai Joker tercipta, karena ia terkena berbagai cairan kimia ketika terjemur ke dalam tangki. Joker pun akhirnya kebal terhadap berbagai racun. Tubuhnya secara otomatis bisa menetalisi racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Joker hampir tidak pernah terlihat meningis kesakitan. Ia malah terlihat tertawa ketika terkena tembakan. Tidak bereaksi apa-apa ketika mulutnya digores dengan senjata Batman. Lebih anehnya lagi, Joker seperti menikmati rasa sakit, dan ia sering memprovokasi orang lain untuk menyakitinya. Sebuah gejala yang kemungkinan mengacu kepada sifat seorang sadomasokis. Dalam beberapa cerita komiknya, Joker digambarkan tidak mengalami penuaan. Bahkan Batman yang seharusnya berumur jauh di bawahnya, terlihat seumuran dengan Joker. Bisa jadi, ini juga efek bahan kimia yang mengenai tubuhnya, yang menyebabkan proses penuaan dalam tubuhnya, menjadi tertunda. Joker adalah seorang ahli kimia, dan pencipta berbagai alat atau mesin canggih. Ia sering menciptakan sendiri berbagai macam senjata yang cocok dengan karakternya. Salah satu ciptaannya yang paling sering diperlihatkan adalah gas tertawa. Dalam beberapa scene di film dan juga cerita komiknya, Joker terlihat sangat ahli membidik sasaran. Contohnya dalam cerita Lovers and Mad Men. Joker mampu menembak para korbannya dengan akurat dan tidak pernah meleset sekalipun. Joker memiliki kemampuan bila diri di atas rata-rata. Dengan kemampuan ini, ia bisa menggertak dan mengalahkan lawannya yang hanya mengadalkan kekuatan saja. Ia juga memiliki daya survive yang kuat, yang membantunya bertahan dalam setiap pertempuran. Hal ini bisa dilihat di mana Batman susah payah mengalahkannya ketika berduel satu lawan satu. Walaupun pada akhirnya, pertempuran itu sering dimenangkan oleh Batman. Dalam cerita A Clown at Midnight, di salah satu komiknya, seekor nyamuk langsung mati si ketika setelah menghisap darah Joker. Hal ini mengindikasikan kalau darah Joker beracun dan berbahaya jika terminum. Bagi kebanyakan orang, Joker pasti terlihat seperti orang gila. Namun dalam komik, Joker diceritakan sebagai orang yang sangat waras dalam tanda kutip, artinya ia melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda, tidak seperti kebanyakan orang. Sehingga arti kata gila menjadi relatif dan ambigu jika disandingkan dengan Joker. Jadi, jika dilihat menurut sudut pandang Joker sendiri, orang gila justru orang-orang yang telah menganggapnya gila. Gila enggak tuh? Berkat karisma dan kecerdasannya, Joker sangat disegani oleh banyak penjahat. Sehingga para penjahat lain yang kalah bertarung dengannya, akhirnya malah menjadi anak buahnya. Bisa jadi selain karena takut, sifat dominan Joker membuat ia dengan mudah mengintimidasi dan membuat orang lain untuk tunduk terhadap perintahnya. Begitulah 10 kemampuan Joker yang mungkin jarang diketahui. Karena, pencerita film Batman dan Joker biasanya lebih terfokus pada watak gila dan susah ditebaknya seorang Joker. Sekarang, kalian sudah tahu kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.